Pemirsa aksi seorang pria yang menenteng pistol saat berselisih dengan seorang juru parkir beredar viral di media sosial. Pria tersebut juga mengeluarkan kata-kata kasar kepada juru parkir. Aksi viral pria yang memamerkan pistol ini terjadi di Jalan Raya Kampung Bogor, Kabupaten Bekasi, Sabtu kemarin. Sambil memegang pistol, telaku marah-marah dan mengeluarkan kata kasar dengan seorang juru parkir sebuah minimarket. Keributan itu akhirnya dilerai sejumlah orang. Aksi ini lantaran pelaku menolak kendaraannya dihentikan juru parkir saat akan memarkir kendaraannya di minimarket. Pelaku sudah diamankan di Mapol Sekta Rumah Jaya beserta pistol yang dibawanya. Empat pelaku pengeroyokan seorang mahasiswa di Makassar ditangkap polisi. Pelaku nekat menganyaya korban karena sakit hati. Telepon genggam temannya dicuri. Satu persatu pelaku ditangkap petugas Polsek Rapocini, kota Makassar di kediamannya masing-masing. Keempatnya ditangkap karena menganyaya seorang mahasiswa hingga tewas. Dari hasil olah TKP, terungkap korban dianiaya di gedung sekretariat mahasiswa di Jalan Minasaupa, Minggu Dinihari. Polisi menyita baju dan batu yang diduga digunakan pelaku untuk menganyaya korban. Keempat pelaku merupakan senior korban di kampus. Pelaku mengaku sakit hati, telpon genggam milik temannya dicuri korban. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Bahagia, kota Makassar untuk mendapatkan pertolongan, namun akhirnya meninggal dunia. Menerima informasi dari Rumah Sakit Bahagia, Minasaupa, bahwa telah datang beberapa orang yang membawa seorang laki-laki yang tidak dikita-kita dalam keadaan sudah meninggal. Kemudian dari hasil penyelidikan anggota, bahwa anggota Resma Polisi Kerapoci ini, bahwa pelaku tersebut ternyata telah dilakukan pengenehaan yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga dari kelompok oknum salah satu siswa perubahan ini di Makassar. Polisi juga menyita tiga unit motor guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, kota Makassar untuk diatopsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, INews melaporkan. Pemirsa kawanan pencuri di ringkus polisi usai membobol sualayan. Dalam reaksi, pelaku hanya menggunakan sendok makan untuk membobol kotak uang. Teriak pencuri ini diringkus petugas Satras Krim Polres Gresik karena membobol sualayan, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, dan kaunter telpon genggal. Yang mengejutkan, senjata utama aksin mereka hanya satu, yakni sendok makan. Sendok inilah yang digunakan para tersangka untuk membongkar kotak uang. Tak tanggung-tanggung, selama aksinya mereka telah membawa kabur sejumlah dagangan senilai puluhan juta rupiah. Polisi mencita 1.500 bungkus rokok, puluhan unit telpon genggam, satu unit sepeda motor, serta sendok makan dan penggaris logam yang jadi alat bantu tersangka. Dia menggunakan alat ini berupa dengan penggaris besi dan sendok yang dia gunakan. Jadi ini harus kita waspadai pelaku-pelaku yang cukup lihai ini, agar menjadi kewaspadaan untuk kita bersama. Dengan alat yang sesederhana ini bisa mereka melakukan kejahatan dengan total kerugian yang cukup besar. Kawanan tersangka diringkus setelah polisi mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi kawanan tersangka. Salah satu tersangka merupakan residivis yang bebas kasus narkoba karena asimilasi. Akibat perbuatannya, mereka terancam hukuman sembilan tahun penjara. Lantaran sakit hati, uang perjanjian pekerjaan tidak dikembalikan. Seorang kakek di Pontianak, Kalimantan Barat, Tega, menghabisi nyawa temannya dengan sembilan pisau. Usai membunuh, pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi. Seorang laki-laki tewas ditusuk rekan bisnisnya di Jalan Parit Haji Husin, 1 Pontianak, Kalimantan Barat. Diduga peristiwa berawal saat korban dan pelaku bertemu untuk membahas proyek kerjasama yang tak kunjung terrealisasikan. Pelaku pun kesal karena korban tak mengembalikan uang modal awal proyek yang telah distorkan hingga puluhan juta rupiah. Akhirnya, pelaku menusuk korban dengan sebilah pisau hingga beberapa kali. Korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, sementara pelaku telah ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Ditemukan satu orang yang terbujur dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Saat ini untuk diduga pelaku sudah diamankan di koresta pontianakota. Untuk selanjutnya kita akan dalami lebih lanjut apa motif sehingga terjadinya pengniayaan ataupun pembunuhan tersebut. Kini pelaku ditahan di Polresta Pontianakota. Ia terancam 15 tahun penjara atas pembunuhan berencana ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Nyunyar, Ainyus melaporkan. Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh bulan depan. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jodoh berikut. Terima kasih telah menonton!